Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa memulai dulu dari slide yang paling akhir. Tadi saya sudah menitipkan ke Panitia terkait dengan slide yang saya berikan. Artinya di sini kemudian saya ingin menyampaikan sebenarnya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik ini adalah kumpulan dari akademisi dan praktisnya akademisi. Sebagian besar adalah dosen, ada juga mahasiswa di dalamnya yang intinya adalah mempromosikan nilai-nilai kebebasan akademik. Salah satu nilai yang ingin diwujudkan itu adalah tentang bahwa kebebasan akademik itu merupakan sesuatu yang fundamental. Kemudian insan akademik itu adalah mereka yang melakukan aktivitas, baik itu adalah dosen, mahasiswa, pendidikan, penelitian, mempublikasikan karya sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian insan akademik itu bekerja sebagai pengajar dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan. Juga tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian bahwa insan akademik itu harus bebas dari pembatasan, pendisiplinan dalam rangka pengembangan budaya akademik yang bertanggung jawab. Kemudian otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi, memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Jadi kita mengenal ini sebagai SPAF, jadi Surabaya Principle of Academic Freedom yang kemudian dideklarasikan tahun 2017. Dan untuk itulah Kika ada di sini untuk kemudian selama ini membersamai teman-teman yang mengalami permasalahan kebebasan akademik, di sisi lain juga terus mempromosikan nilai-nilai kebebasan akademik. Nah itu mungkin untuk teman-teman dan bisa follow di sini ya, kegiatan Kika cukup banyak, mulai dari diskusi, mulai dari kemudian melakukan advokasi, sampai kemudian melakukan kajian bersama tentang isu-isu yang terjadi, khususnya tentang kebebasan akademik. Nah, saya akan mulai dengan melanjutkan tentang bagaimana kemudian kebebasan akademik dan pendidikan di Indonesia gitu ya. Seringkali kemudian ada stigma gitu ya. Stigma itu apa ya, tempelan gitu terhadap kebebasan. Seringkali kemudian ketika kita menuliskan kebebasan itu seolah-olah kebarat-baratan gitu ya. Seolah-olah bahwa kebebasan itu kan partikular gitu ya. Tidak bisa kita melakukan kebebasan itu tanpa batasan dan seterusnya gitu ya. Kemudian seolah-olah itu bebas itu nanti akan melawan agama gitu. Atau justru kalau sekarang yang baru ramai itu adalah melawan Pancasila gitu ya. Tidak sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Kemudian ada juga pemikiran bahwa kemudian dengan kebebasan itu akan membawa kehancuran gitu ya. Karena orang akan semakin liar gitu ya, seenaknya gitu dan seterusnya. Kemudian ada juga di sisi kita sendiri gitu ya, di dalam pola hubungan antar mahasiswa, antar pertemanan. Itu kadang-kadang yang muncul itu bahwa kebebasan itu nanti akan membawa kita itu jadi melawan pemerintah, jadi ekstrim gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah stigma-stigma yang sebenarnya gitu ya, diberikan kepada kebebasan akademik yang sebenarnya kebebasan akademik ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hal yang melekat pada diri manusia gitu ya. Jadi untuk menyempurnakan kemanusiaannya, nggak mungkin kemudian kebebasan itu dihilangkan dari manusia gitu ya. Dan kemudian apa permasalahan-permasalahan mendasar dalam kebebasan akademik gitu ya? Kita mendapati bahwa kemudian dalam kebebasan akademik ini, ketika kemudian seseorang, insan akademik itu menyatakan kebenaran, itu seringkali kemudian dianggap berafiliasi dengan kelompok Islam konservatif gitu ya. Barangkali isu ini sempat menguat ketika kemudian pasca 2019 gitu ya, 2018-2019 gitu ya. Terkait dengan kemudian ada keterangan ahli yang diberikan oleh waktu itu, Prof. Seki ya, yang kemudian keterangan ahli itu dianggap menguntungkan pihak ormas yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah gitu ya. Di sisi lain kemudian kita juga melihat ada pemecatan-pemecatan berlabel pedisiplinan dalam kampus atau etika dalam kampus karena dianggap radikal gitu ya, karena bagian dari kelompok yang mendukung oposisi gitu ya, oposisi pemerintah gitu. Kemudian tadi juga sudah disebutkan gitu ya, kasusnya Pak Saiful Mahdi gitu, tentang postingannya yang sebenarnya sangat sederhana sekali ya, innalillahi wa innalahi roji'un, matinya nurani determinasi di fakultas teknik gitu ya. Jadi hanya mempermasalahkan tentang kritiknya gitu ya, karena dia menemukan gitu ya, kondisi bahwa kemudian terjadi korupsi di dalam lembaga universitas gitu ya, dan itu tampak nyata di perekrutan ASN gitu, bukan karena ASN itu menjadi kewenangannya dari Dirjen Dikti, karena ternyata setelah kemudian dikonfirmasi ke Dirjen Dikti, Bahwa Dirjen Dikti tidak mengetahui kasus posisi yang sebenarnya, bahwa apa yang disampaikan, bahwa kasus utama yang sebenarnya dibawa oleh Saiful Mahdi itu ke publik, itu adalah sebenarnya bukan merupakan kasus yang pencemaran nama baik, tapi itu adalah fakta gitu ya. Ya mungkin kasus Saiful Mahdi agak mirip, kalau teman-teman tahu dengan kasusnya Beignuril. Beignuril itu juga demikian ya, dia mengungkapkan pelecehan seksual gitu ya, tapi kemudian justru dia yang dikriminalisir, dia yang dipidanakan. Apakah Saiful Mahdi ini satu-satunya? Tidak. Ternyata ada banyak lagi gitu ya, termasuk kemudian kasus yang terjadi di salah satu universitas di Makassar gitu ya, UNHAS, yang kemudian mungkin teman-teman bisa searching nanti Buram Syah gitu ya, itu juga mengalami permasalahan kebebasan akademik gitu ya, dengan kasus yang kemudian sudah lama berhenti gitu ya, tiba-tiba muncul lagi gitu, karena kemudian dianggap itu bisa digunakan untuk menjatuhkan seseorang gitu ya. Jadi Undang-Undang ITE sekarang itu justru digunakan sebagai cara gitu ya, untuk kemudian membungkam kebebasan akademik itu. Kasus yang lain misalnya, kasus di Universitas Proklamasi ya, 45 di Yogyakarta, itu juga mengalami situasi yang sama. Bahkan kemudian karena berbicara pada saat itu dalam posisi webinar dan sebagainya, beberapa tenaga pendidikan dan dosen kemudian dicatat dan kemudian ditegur, mendapatkan teguran gitu ya, karena mengikuti diskusi yang mungkin diskusinya ya, diskusi seperti ini ya, biasa kita membahas case study gitu ya, melihat apakah kemudian ada permasalahan di situ gitu ya, dan permasalahan-permasalahan yang muncul itu, waktu itu adalah terkait dengan, sebenarnya banyak hak yang tidak diberikan oleh institusi gitu ya, terhadap hak dari dosen gitu ya, sehingga kemudian dosen membentuk, dosen di UP45 itu membentuk Serikat Pekerja, yang mana kemudian Serikat Pekerja ini memperkarakan itu dalam hubungan industrial gitu ya, karena mereka diberikan beban ganda, mereka diberikan gaji jauh di bawah UMR, dan mereka punya dua status ya, sebagai dosen tetap dan juga sebagai dosen non-tetap, dengan kewajiban ganda, padahal kemudian mereka tidak di-hire sebagaimana tersebut. Nah, kemudian kita juga melihat situasi-situasi lainnya gitu ya, karena kebebasan akademik ini agak naik, agak permasalahannya agak banyak gitu ya, di beberapa tahun ini mulai dari 2019 pasca Omnibus Law itu, ada 15 ribu dokumentasi barangkali kalau teman-teman mencoba untuk membuka dokumentasi yang dibiliki YLBHI gitu ya, kasus kekerasan yang dilakukan aparat dalam demonstrasi Omnibus Law gitu, padahal demonstrasi itu adalah bagian dari bagaimana kemudian menyatakan pendapat di muka umum ya, dan itu dilindungi di Undang-Undang nomor 9 tahun 98 gitu. Nah, kemudian kita juga melihat di sisi lain kebijakan Kementerian Saktisi untuk mengawasi akun media sosial, sehingga kemarin ketika kemudian ada beberapa postingan yang dianggap mengganggu, itu kemudian ada teguran gitu ya, bahkan di salah satu universitas di Surabaya gitu ya, di UWK, Universitas Wijaya Kusuma, itu langsung menelpon ke, kemudian memberikan sanksi kepada dosen yang pada saat itu memberikan nilai A gitu ya, terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Jadi, situasinya demikian. Bahkan kemudian ketika postingan-postingan gitu ya, mungkin kasus yang terjadi di UI misalnya, itu juga sebenarnya pernah kita melakukan diskusi tentang kebijakan dari Kementerian Saktisi ini gitu ya, dan waktu itu kemudian disampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Saktisi ini tidak untuk membatasi demonstrasi sendiri ketika kemudian mahasiswa menyatakan tidak setujuannya terhadap Omnibus Law. Tapi yang terjadi adalah ternyata reaksi-reaksi universitas ini berbeda-beda gitu ya. Lewat surat edaran itu ternyata bisa digunakan untuk opsi DO gitu ya, kemudian pendisiplinan, pemanggilan oleh wadek gitu ya, wakil dekan, pemanggilan oleh rektor, dan seterusnya gitu ya. Jadi, itu situasi-situasi yang ada. Belum lagi ketika kemudian demo UKT misalnya. Kemudian kekerasan seksual, korban bercerita atas nama baik, kampus kemudian dikriminalisasikan. Jadi, korban jadinya jadi pelaku pencemaran nama baik gitu ya, jadi beralih gitu. Dan itu terjadi di 79 kasus, kalau teman-teman bisa mencoba untuk membuka data yang diberikan oleh Tirto ID gitu ya, dan situasinya juga tidak kalah beratnya di universitas-universitas di bawah Kementerian Agama. Jadi, situasinya sama. Bahkan, salah satu kasus misalnya yang terjadi di sebuah kondok pesantren, Sidikiyah di Ploso, Jombang, sampai sekarang juga tidak terselesaikan gitu ya. Justru, tapi kemudian yang menyampaikan gitu ya, si anak gitu ya, sekarang sudah jadi dewasa, sampai sudah jadi dewasa, dan sekarang kemudian justru mengalami kriminalisasi-kriminalisasi, penganiayaan gitu ya, karena diserang dan seterusnya. Jadi, apa kabar pembela kebebasan akademik gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kasus-kasus kebebasan akademik ini juga terkait dengan tidak hanya kemudian itu bagaimana kemudian menyampaikan pendapat gitu ya, tapi juga terjadi permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Misalnya, disini teman-teman bersusah-susah gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan gelar S1 gitu ya, tapi ternyata kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa, kita melihat situasi yang berbeda, di mana kemudian universitas-universitas itu memberikan gelar honoris causa, berdasarkan kewenangannya gitu ya, tapi kemudian itu sangat kentara sekali di tahun-tahun ini gitu ya, bagaimana kemudian honoris causa ini, walaupun mungkin menurut institusi yang mengeluarkan itu kemudian, itu sesuai dengan sesuatu yang ada, tapi kita bisa melihat bersama bahwa yang mendapat honoris causa ini adalah para politisi-politisi gitu ya. Nah, yang kedua kemudian hal yang cukup menggerdikan, itu adalah tentang rangkap jabatan. Jadi kalau di dalam catatan ICW, itu sebenarnya rangkap jabatan ini yang terjadi, menyangkut rektor UI ya, Ari Kuncoro, itu bukan satu-satunya. Bahwa kemudian ada 50 lagi, belum itu yang BUMD dan sebagainya, yang rangkap jabatan itu terjadi di dalam lingkungan universitas gitu ya. Dalihnya rangkap jabatan itu adalah kemudian dalam rangka untuk pengabdian gitu ya. Tapi ketika hal yang menyedihkan, misalnya dilematis, misalnya seperti kita lihat di kasusnya WADAS, misalnya Rektor Undip justru memberikan kesaksian ahli kepada pihak pemerintah ya, artinya dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya adalah yang mendukung proses pengalihan sengketa lahan di WADAS gitu ya, yang justru kemudian mengorbankan hak-hak masyarakat di WADAS gitu. Nah, itu situasi yang terjadi. Jadi terjadi rangkap jabatan gitu. Nah, kemudian ketika itu mengalirkan sebuah protes gitu ya, tentang rangkap jabatan itu, yang terjadi adalah justru sebaliknya. Yang terjadi adalah kemudian muncul regulasi PP75 tahun 2021 yang pada intinya memperbolehkan rangkap jabatan itu gitu ya. Kenapa itu cukup berbahaya di dalam lingkungan universitas? Karena ketika kemudian rangkap jabatan itu terjadi gitu ya, ketika rangkap jabatan itu terjadi, kemudian jadinya pimpinan di dalam universitas itu menjadi sangat agresif sekali gitu ya, melihat sesuatu-sesuatu yang kontra dengan pemerintah. Waktu itu ada postingan Jokowi Live Service yang dimunculkan oleh BEM gitu ya, dan kemudian BEM itu kemudian dipanggil hari Minggu dan seterusnya dan seterusnya. Keanehan itulah yang menjadi salah satu kunci gitu ya sebenarnya, kenapa kemudian rangkap jabatan ini memungkinkan adanya konflik of interest di dalam lingkungan universitas gitu ya. Jadi justru memperkuat feudalisme dalam universitas. Nah kemudian di sisi lain kita juga melihat UKT yang cukup tinggi. Kalau teman-teman tahu misalnya di Universitas Tadulaku misalnya, di Sulawesi Tengah, di situ justru dalam pandemi ini digunakan kemudian untuk kenaikan UKT dari 8 juta hingga 20 juta gitu ya. Dan ini adalah catatan buruk begitu ya, di setengah kondisi pandemi gitu ya. Kemudian UKT ini ditinggikan Dali untuk kemudian mengambil keuntungan dalam situasi-situasi yang sebenarnya, justru sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya dalam posisi yang seperti ini keringanan dan sebagainya itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian plagiarisme, kasus di UNES misalnya. Bagaimana seorang rektor itu terbukti melakukan plagiasi gitu ya. Bahkan sudah sampai ke Irjen, sudah sampai ke Dirjen gitu ya. Tapi kemudian belum diproses lagi di Universitas Geja Mada gitu ya. Padahal plagiarisme ini sudah nyata memang terjadi gitu ya. Yang diplagiasi adalah karya mahasiswanya. Plagiasinya terhadap disertasi. Kalau teman-teman mau mencari dokumennya, teman-teman bisa cari ada dokumen Kaukus Indonesia gitu ya. Karena waktu itu ada tim-tim yang menilik tentang plagiasi itu gitu ya. Mulai dari ahli bahasa dan sebagainya. Itu monografi Kika itu memunculkan gitu ya. Plagiasi itu terjadi pada karya disertasi rektor UNES. Kasus yang sama juga terjadi di USU. Rektor. Walaupun kemudian dikatakan oleh Ristek Dikti, itu bukan plagiasi gitu ya. Tapi kesengajaan untuk double publikasi itu terjadi gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya bagian dari fraud ya, kecurangan gitu ya. Termasuk kemudian yang terjadi juga Rektor Haloleu gitu ya. Di Manado yang juga kemudian melakukan plagiasi juga gitu ya. Dari karya. Dan justru kemudian itu juga tidak menjadikan ganjalan untuk kemudian menduduki prosesi rektor pada periode selanjutnya gitu ya. Jadi masih menjabat. Semua rektor masih menjabat hingga saat ini. Kemudian selanjutnya kita juga melihat ada diskriminasi gitu ya. Terutama kepada mahasiswa Papua. Misalnya kemarin waktu aksi demonstrasi G30STWK gitu ya, tes wawasan kebangsaan. Itu juga terjadi di mana kemudian mahasiswa Papua ini justru mahasiswa-mahasiswa yang berkulit hitam gitu ya. Tadi sama moderator nggak boleh bilang rasisme, tapi yang terjadi adalah memang ada rasisme juga gitu ya dalam kasus demonstrasi mahasiswa ini yang kemudian justru kemudian mereka-mereka yang berkulit hitam inilah yang kemudian ditangkap. Mereka yang beras melanosoid ini ditangkap sedangkan yang lain tidak gitu ya. Dan hal yang serupa itu juga pernah terjadi di Malang. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini beberapa kasus tadi yang saya sebutkan ya. Jadi, beberapa kasus-kasus kebebasan akademik. Yang paling ramai, terutama gitu ya, semua ramai ya di tahun-tahun ini. Dan yang paling mungkin kemarin baru dibahas di Matanajua, mungkin tentang pemolisian dari Haris dan Fatiha gitu ya. Dimana kemudian sebenarnya Haris Ashar, salah satu tenaga pendidik di STI Hajin Tera gitu ya, ini sebenarnya melakukan riset gitu ya, bersama dengan kontras Fatiha. Dimana kemudian dalam riset itu membongkar bahwa kemudian Luhut memiliki apa ya, memiliki konflik kepentingan di pertambangan di Papua gitu ya. Kemudian justru, tapi kemudian mereka malah mendapat surat cinta gitu ya, mendapat pelaporan dari Luhut gitu ya. Padahal sebaiknya dalam proses seperti itu ya, kita sudah punya banyak aturan gitu ya. Dimana kemudian dalam SKB-nya tiga menteri juga disebutkan bahwa Undang-Undang ITE itu seandainya misalnya ada yang merasa dicemarkan nama baiknya, itu tidak perlu masuk sebagai pelaporan di kepolisian gitu. Tapi bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu ya, dengan upaya-upaya mediasi gitu ya. Karena yang diserang adalah nama baik gitu. Nah, kemudian kemarin kita juga tahu di sini 404 not found misalnya, mural gitu ya, yang kemudian pemuralnya juga masih dikejar-kejar hingga saat ini. Kemudian juga, ini adalah postingan BEM UNES ya, ini juga postingan BEM UI, ini adalah teman-teman Papua yang kemarin baru saja dibebaskan setelah ikut demonstrasi gitu ya, solidaritas. Kemudian ini adalah, ini dimunculkan oleh UGM pertama, jadi UGM dulu, kemudian baru BEM UI, kemudian baru UNES gitu ya. dan semuanya mengalami pengancaman gitu ya, mengalami proses-proses pemberangusan kebebasan akademik. Ini juga ya. Iya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Mungkin bisa dikongklusikan dan nanti dialaburasi lebih lanjut pada sesi diskusi. Oke, boleh minta dua menit ya? Baik, baik. Nah, ini ya, jadi ini stigma kebebasan karena itu tadi. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kemudian ternyata ada propaganda tentang sebuah kebenaran di dalam lingkungan universitas yang sebenarnya kebenaran-kebenaran itu bisa kita diskusikan gitu ya. Dan kita harus mengembalikan lagi bahwa seorang intelektual itu tidak mudah mengiakan sesuatu gitu ya. Setia kepada kebenaran, karena kebenaran itu bagian dari keilmuan gitu ya. Jadi berkata, berpikir, dan bertindak benar. Dan gitu ya, universitas itu adalah heart of society. Jadi di sanalah kemudian letak kebenaran-kebenaran itu muncul. Temuan-temuan itu muncul justru karena kebebasan itu. Kalau kebebasan dihentikan, maka secara otomatis kita tidak akan melihat perubahan, tapi kita justru akan melihat kebun binatang barangkali yang di dalam kebun binatang kita bisa atur seenaknya gitu ya. Nah, itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengambil sedikit waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.